Intro Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya Hari ini aku mau masak kue tiaw siram kemangi ya Bahan-bahan yang aku butuhkan Ini aku pakai kue tiaw nih teman-teman ya Nih kue tiawnya disini aku pakai 150 gram nih teman-teman ya Nah ini untuk satu porsi aja ya teman-teman ya Nah apabila teman-teman suka banyak ya boleh disesuaikan ya Nah ini aku pakai kemangi nih teman-teman ya Aku pakai satu ikat aja kemangi ya teman-teman Nah ini udah aku ambil udah diambil dari batangnya Udah diketik-ketik dari batangnya gitu ya teman-teman ya Nah disini aku pakai tauge Aku pakai satu genggam Satu genggamnya genggam full ya Tuh sampai begini genggamnya gitu loh teman-teman Banyak nih ya taugenya ya Yang gak suka tauge bisa dikurangin ya Atau bisa di skip ya taugenya Nah ini udah aku cuci bersih dan juga aku rendam ya teman-teman Nah ini bumbu yang aku campur jadi satu Disini aku pakai kecap asin yang pekat ya teman-teman ya Aku pakai disini satu sendok makan kecap asin pekat Dan juga disini aku pakai kecap manis ya Satu sendok makan setengah ya teman-teman ya Satu setengah sendok makan gitu loh teman-teman Yang udah aku campur disini jadi satu Yang suka manis atau suka asin bisa disesuaikan ya teman-teman ya Dan juga disini aku pakai satu setengah sendok makan ya Tepung sagu atau tepung tapioca ya Agak muncung sedikit ya Dan juga disini aku pakai dua butir telur Yang satu telur bebek dan juga satu butir lagi telur ayam ya teman-teman Yang gak punya telur bebek boleh dipakai aja Telur ayam dua butir atau gak suka banyak-banyak telur Satu aja juga boleh ya Atau suka punya pakai telur bebek aja Ya bisa disesuaikan ya Nah disini aku pakai lima-lima ekor atau lima buah nih si udang ya Teman-teman yang udah aku kupas Dan juga disini aku pakai satu buah aja Si ini teman-teman si bakso ikan Bakso ikannya ukurannya besar jumbo gitu ya teman-teman Nih aku potong-potong kayak gini jadi banyak tuh ya Nah ini aku pakai satu siung aja bawang putih Yang suka lebih banyak boleh sampai dua siung ya teman-teman ya Atau tiga siung sesuai selera Aku pakai dikit aja teman-teman ya Dan juga disini ada setengah sendok teh kurang sedikit ya Totole atau penyedap yang takut banyak Totole atau penyedapnya bisa dikurangin ya Nah disini aku pakai seprapat sendok teh lada putih Dan juga disini ada sejumput garam Dan pastinya nanti aku pakai air putih ya teman-teman ya Nah teman-teman pertama kita nyalain dulu kompornya ya Pakai api besar Nah ini untuk minyak bisa disesuaikan selera masing-masing yang takut banyak Boleh dikurangin sedikit Ini aku pakai segini kelihatannya Tuh Tuh segini ya teman-teman ya Nah ini kita biarkan aja hingga panas Kita mau masukkan bawang putih Bawang putihnya separuh aja ya Kita bagi dua Tuh Tumis-tumis Sampai dia agak berubah warna ya Tuh Lalu kita masukkan toge-nya Sedikit dulu Lanjut kita mau masukkan si ini ya teman-teman ya Setelah itu kita mau masukkan si ini Daramnya masukkan semua ke sini Setelah daram lalu kita aduk sos jadi satu Sosososnya penedaknya kita bagi dua ya Lalu kita aduk Nah setelah itu lanjut lagi Kita mau masukkan si tau g-nya semuanya Kenapa gak dari awal semua aja Gak apa-apa ya Supaya tadi gak lengket gitu loh Si tau g-nya Eh si kuat yang gila Lalu kita mau pecahkan si ini Ini telur bebekku ke dalam sisun sebelum itu Kita ini dulu Kecahkan dulu ke wadah Supaya dapet Takut dapet dong ya Kenapa supaya dapet dong lagi Jangan dapet dong dong Gawat ya Nah ini telur bebeknya Kita taruhin aja di sini ya Tuh Kita tutup aja ke sini Seperti sini ya Nah lalu kita beri kemangi Sebagian aja Tuh Kita susahkan ya Kita boleh onsen-onssen sebentar lagi Lalu kita angkat Pas telurnya maten Langsung diangkat Ini telur maksudnya ya Ini dengan api besar terus ya Teman-teman ya Kita diamkan Sekali diamkan si sebentar Boleh diadukkan lagi Harum banget ya Harum banget ya Teman-teman ya Mantap Nah ini seperti ini Kita mau angkat ke wadah ya Kita matiin dulu Kompornya oke Nah ini kita mau angkat ya Teman-teman ya Ini satu porsi ukurannya besar nih Teman-teman nih Jumbo Jumbo ya teman-teman tuh Harumnya Mana tahan gitu loh Nah seperti ini teman-teman Lalu kita mau buat siremannya ya Nah teman-teman Aku masih pakai kuali yang tadi ya Bekas Menumis Eh menumis Kenapa jadi menumis Okseng-okseng goreng-goreng Si kue tiaunya itu ya teman-teman ya Nah ini kita nyalain kompornya kembali Ini udah aku beri minyak Nah ini minyak sesuai selara ya Mau berapa banyak Yang takut banyak Ya bisa sedikit aja tuh Nah aku sedang-sedang aja Pas-pas aja tuh Tuh Begini ya Masuka banyak ya Boleh disesuaikan Jangan terlalu banyak juga Nanti gak enak ya Berminyak banget gitu loh teman-teman ya Pas-pas aja gitu Nah ini kita biarkan Hingga panas tuh Udah mulai ngebull ya Kita masukkan sisahan bawang putih yang tadi Tuh Setelah kita masukkan sisahan bawang putih yang tadi Kita tumis-tumis Habis-habis sebentar ya Sehingga dia agak berubah warna Nah ini udah kecapletan Kita masukkan aja baki Dan juga si udangnya ke dalam sini Kita aduk-aduk ya Setelah itu kita masukkan sisahan ini Sotolet Dan juga lada ya Setelah itu kita beri air Nah teman-teman untuk air sesuai selera Mau berapa banyak ya Nah setelah itu kita boleh masukkan si ini Si kecap yang tadi udah aku sebutkan ke dalam sini Semua ya Nah ini aku pakai airnya agak banyak ya disini ya Disini aku pakai ada 200 ml air Kita biarkan dia hingga mendidih Sebenarnya kita nunggu dia hingga mendidih Boleh kita beri air ini ya teman-teman Teman-teman yang gak suka ketel ini ya Boleh sedikit aja ya Kita beri air lalu kita aduk Nah kita biarkan dulu dia hingga benar-benar Agak mendidihnya agak lama sedikit ya Agak lama sedikit juga jangan terlalu lama banget ya Nah ini kita mau pecahkan telurnya Pakai wadah dulu ya Takut dapet zonk Kalau dapet zonk Busuk ya udah deh buang semua ya Gak jadi makan Nah ini Tuh udah aku pecahkan ke sini Lalu kita mau tuangkan ke sini Sebelum itu kita aduk Tuh Sebelum kita tuangkan ke sini Tuh seperti ini Sedikit ya aduk sedikit ya Seperti ini teman-teman ya Nah ini lalu kita mau masukkan ini Si tepung sagu atau tepung tapioca Sebalik kita aduk Jangan langsung dimasukkan semua ya teman-teman ya Kita kira-kira aja Tuh Apabila sudah kental ya udah oke gitu ya teman-teman ya Nah ini kita masukkan aja sinyalnya Seperti ini nih teman-teman Wow mantep gak nih Tuh seperti ini ya Jangan lupa kita masukkan ke mangi Sebelum kita masukkan ke mangi Kita boleh aduk-aduk dulu sebentar ini Kurang lebih satu menit ya Satu menitan Boleh kita kecilkan apinya Coba kita aduk-aduk ya Arungnya mana tahan gitu loh teman-teman Aduk-aduk Nah boleh lagi kita besarkan apinya Ini udah hampir mau satu menit ya Aduk-aduk Nah lalu kita mau masukkan ke manginya ya Kesini ya Kita masukkan aja semuanya Sisaan yang tadi Tuh masukkan aja semuanya Lalu kita aduk-aduk sebentar Jangan terlalu layu Udah siap diangkat deh Nah ini seperti ini Udah oke ya teman-teman ya Kita matikan aja kompornya Siap diangkat Disiramkan ke kue tiau yang tadi ya Nah tuh kita siramkan ke sini Lalu langsung saja disajikan panas-panas Wow tuh Enak loh menurut aku nih teman-teman Manas-panas ya teman-teman ya Mantep gitu Mana tahan gitu loh Coba lihat Tuh menggiurkan bukan Nah ini dia teman-teman Kue tiau siram kemangi kuya Sudah jadi Wow menarik ya teman-teman ya Nih coba kita lihat tuh Mantep nih teman-teman tuh Ngiler gak tuh teman-teman Menggiurkan bukan Tuh Wow mantep banget nih teman-teman Enak banget nih disajikannya Apalagi panas-panas kayak gini ya Mana tahan gitu loh teman-teman ya Aku mau cobain Udah gak sabar ya nih ya teman-teman ya Tuh Mantep banget ya Tuh Mamam Enak banget Asinnya pas Ada manisnya juga Pas ya menurut aku ya teman-teman Wangi banget Wangi ada wangi-wangi Smoky-smokynya gitu loh Karena tadi togenya kan aku cah dulu Sebentar sebelum masukin kue tiau nya Dan juga supaya dia gak nempel gitu teman-teman Enak banget loh Mantep bener menurut aku ya teman-teman ya Teman-teman jangan lupa ya Di like, di share, di komen Dan juga di subscribe ya teman-teman ya Dan juga jangan lupa nyalain loncengnya loh teman-teman Oke Supaya teman-teman mendapatkan video dari aku terus Oke Thank you loh Bye 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 Bye